Pemirsa menjelang datangnya bulan Ramadan, warga di desa Balung-Lora Kejamatan Balung menggelar pertunjukan kesenia jaranan. Hal itu dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan tersebut juga untuk memperkuat silaturahmi antar pelaku seni di Jember Selatan. Sayangnya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam tajum berita Jember hari ini. Untuk informasi selengkapnya dan berita terkait bisa anda akses melalui website kami di www.jember1tv.id. Saya Pio Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberusahaan anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Pertunjukan kesenia jaranan yang dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa ini digelar oleh Sanggar Putra Tanjung di desa Balung-Lora Kejamatan Balung. Sejumlah jenis tari dipertunjukkan, seperti tarian Jatilan yang dimainkan oleh remaja putri. Tarian ini menggambarkan seorang prajurit berkuda yang gagal berani. Selain itu juga ada tarian Bujang Ganong yang dimainkan oleh anak-anak sekolah dasar. Pertunjukan kesenian jaranan dan tarian barong juga tidak menghilangkan suasana sakral, seperti adanya ritual dan doa, serta membakar kepenyan sebagai sarana harum wangingan, dan semua itu bagian dari kebutuhan pertunjukan saja. Menurut Munir, selaku pelaku seni asal Jumber Selatan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan sekaligus ajang silaturahmi antar pecinta seni jaranan yang ada di Jumber Selatan. Ya, terima kasih mas, bapak, dari semangatnya, nanti dari luar sebesar kesenian yang senar biasa mempunyai nanti, berikutnya saya, Jawa. Karena sebenarnya pada malam hari ini, karena kita akan terkelar, sekaligus kebersamaan wajah-wajah seni, sedangkan dari sanggar putra tanjung, yang sudah luar biasa memberikan motivasi kepada anak muda, kemuliaan muda yang murid-murid kebudayaan Jawa. Pertama, malam hari ini, sekaligus memperingati bulan Ramadan, menjelang bulan puasa, jadi kita kumpul sambil temu kangen, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini dari Kau Ulamuda, itu betul-betul bisa melakukan yang baik, melestarikan kebudayaan Jawa yang ada di Jumber. Dari Balum, Bambang Sugiarto, Jumbersatu TV. melaporkan.